Pedang Keadilan Seri 1 Jilip 4 Perempuan Perahu Misteri Ye Usiauliong Cerdik lagi cekatan, begitu mendengar peringatan itu cepat-cepat dia periksa keadaan di sekelilingnya, terlihat beberapa batang pohon besar tumbuh beberapa kaki dari situ, di sisinya terlihat pula sebuah kuburan besar, cepat serunya, lebih baik kita bersembunyi di sana. Saudara Cilik, kau benar-benar teliti Puji Libon yang sambil tertawa dan manggut-manggut tanpa membuang waktu, ia bergerak lebih dulu menuju kebalik pohon. Ye Usiauliong dengan menuntun kedua ekor kudanya menyusul di belakang pemuda tersebut, dalam sekejap mat mereka telah menyembunyikan diri baik-baik. Sebaliknya Lim Hon Kim seperti tidak menyadari akan bahaya, ia masih berdiri di tepi sungai dengan termangu-mangu, seolah-olah sama sekali tidak menyadari perbuatan kedua orang rekannya. Perahu besar itu meluncur datang dengan cepatnya, dalam waktu singkat telah sampai di tepi sungai. Cahaya lentera dalam perahu pun makin lama semakin terang, tampak bayangan manusia bergerak di ujung geladak, tiga buah layar yang besar mulai digulung, sedang daya luncur perahu pun semakin melambat, jelas sudah perahu itu siap mendarat. Seorang manusia berbaju hitam yang berperawakan tinggi besar berdiri di ujung perahu. Terompet yang ditiupnya keras-keras mengeluarkan bunyi yang amat memekakkan telinga. Di tengah keheningan malam begini, suara terompet itu dapat terdengar sampai puluhan li jauhnya, perlahan-lahan perahu itu makin merapat ke tepi daratan, lalu sebuah papan dihubungkan dengan darat, pintu ruang. Dalam perahu terbuka dan muncullah dua buah lampu lentera. Ketika Lim Hon Kim coba memperhatikan tampak olehnya dua orang yang membawa lampu lentera itu adalah daya yang kecil berbaju hijau. Dengan langkah yang lemah gemulai mereka melewati papan menuju daratan, mengikuti di belakang kedua orang daya yang cilik tadi adalah empat orang bocah berusia 4-15 tahunan yang berbaju hitam. Baik dandanan maupun perawakan tubuh mereka seimbang, masing-masing menyoren sebilah pedang di punggungnya. Pita merah di ujung pedang mereka berkibar-kibar tertiup pangin malam yang kencang. Sementara itu di geladak perahu kelihatan banyak orang sedang sibuk hilir mudikian kemari, tapi tidak jelas terlihat apa yang sebenarnya sedang mereka sibukkan sinar lentera masih menerangi ruang perahu itu. Di sekeliling tempat itu pun penuh penjagaan, dalam pada itu dua orang daya yang pembawa lentera tadi sudah berdiri diam di tepi sungai, rambutnya yang panjang berkibar-kibar pula terhembus angin malam. Sementara keempat orang bocah berbaju hitam yang menyoren pedang itu dengan cepat menyebar dan mengurung Lim Hon Kim. Perlahan-lahan Lim Hon Kim mengalihkan pandangannya memandang sekejap wajah keempat bocah berbaju hitam itu, tapi kemudian mengalihkan kembali perhatiannya ke arus sungai yang mengalir deras di tengah sungai. Jelas keempat bocah berbaju hitam itu belum mempunyai pengalaman dalam menghadapi musuh, masing-masing berdiri di satu sudut dan mengepung Lim Hon Kim rapat-rapat sementara pedangnya telah dicabut keluar, siap-siap melancarkan serangan, tapi anehnya keempat orang itu tidak segera melancarkan serangan. Setelah mengepung, mereka hanya mengawasi Lim Hon Kim dengan termangu-mangu, seakan-akan sedang menantikan sesuatu. Saat itulah dari balik ruang perahu di kejauhan situ, berkumandang suara perintah yang rendah lagi berat, atas perintah dari Nyo Nyo. Serentak keempat bocah berbaju hitam itu meluruskan tangan kirinya ke atas lalu sejajarkan sikunya dengan dada, pedang di tangan kanan ditumpangkan pada lengan kiri dan bersikap sangat menghormat kedengaran suara rendah dan berat itu bergema lagi, gusur ke atas perahu si pengintip itu. Terima perintah Nyo Nyo jawab keempat bocah itu serentak. Mereka bergerak ke depan sambil membuka sebuah jalan lewat menuju ke arah perahu, cepat naik ke perahu bentak bocah berbaju hitam yang berdiri di sebelah kiri. Lim Hon Kim memandang arus sungai dengan termangu, seakan-akan dia tak mendengar perintah itu. Dengan gusar kembali bocah itu membentak congek rupanya kamu sambil maju ke depan, ia lancarkan sebuah bacokan ke tubuh anak muda tersebut. Lim Hon Kim tetap berdiri tak bergerak, seolah-olah tidak merasa ada bacokan yang mengarah ke tubuhnya. Ketika ujung pedang itu sudah hampir menyentuh tubuh Lim Hon Kim, tiba-tiba bocah berbaju hitam itu menarik kembali serangannya, kemudian hardiknya lagi, aku suruh kau naik ke perahu, dengar tidak? Lim Hon Kim berkerut kening, sinar matanya berkilat sekejap tapi segera berubah murung kembali dipandanginya keempat. Keempat bocah berbaju hitam itu sekejap lalu perlahan-iahan maju ke depan. Bagaikan sedang menghadapi musuh besar, keempat bocah dengan pedang terhunus itu tetap mengawasi lawannya tak berberke di pujung senjata mereka selalu mengancam keempat jalan darah penting di tubuh lawannya. Dalam keadaan begini, bila salah satu di antara bocah berbaju hitam itu benar-benar melancarkan serangan, niscaya Lim Hon Kim akan terluka parah dan bermandikan darah, tapi pemuda berwajah murung itu benar-benar memiliki nyali yang besar. Mungkin juga ia yakin dengan keampuhan ilmu silatnya sehingga terhadap ancaman pedang lawan yang mengarah ke empat buah jalan darahnya itu, ia sama sekali tidak menaruh perhatian. Dengan sikap yang dingin dan kaku, perlahan-lahan dia berjalan menuju ke perahu raksasa itu setelah melewati papan penyeberangan sampai di ujung geladak. Ia segera jumpai lagi belasan orang lelaki berbaju ketat warna hitam berdiri serius di sekitar situ. Ajak dia masuk ke dalam ruangan suara perintah tadi bergema lagi dari dalam ruangan. Keempat bocah berbaju hitam itu serintak menggetarkan pedangnya membentuk berkuntum-kuntum bunga pedang yang membehias di sekeliling karena hardiknya lagi cepat masuk ke dalam ruangan. Lim Hon Ki memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian baru melangkah masuk ke dalam ruangan, dua buah lilin sebesar lengan bocah mencorongkan sinar terang dalam ruangan perahu itu. Empat buah lentera berbanjar di sisinya, kain sutera berwarna kuning menghiasi ke empat belah dinding ruang perahu itu, ditambah delapan biji mutiara sebesar kelengkeng tertera di dinding berlapiskan kain kuning tadi, ketika terkena sorotan sinar lilin mutiara-mutiara itu segera memantulkan sinar gemerlap yang amat menyilaukan mata. Dekat dinding sebelah belakang, di balik kain tirai berwarna kuning, terdapat sebuah meja, kursi di belakang meja itu dalam keadaan kosong. Dengan sikap yang amat menghormat keempat bocah berbaju hitam itu berdiri berjajar di depan kursi itu. Bocah di sebelah kiri segera menjura sambil melapor, tawanan telah sampai, siap menunggu perintah Neo-Nio selanjutnya. Lim Hon Kim sama sekali tak menggubris sikap bocah-bocah itu ia tetap berdiri santai sambil berpangku tangan dan menikmati lukisan pemandangan alam yang tergantung di dinding. Sementara dia masih termangu, dari balik ruang dalam kedengaran suara kemerincingannya ring, disusul kemudian muncul empat orang dayang kecil berbaju hijau yang mengiringi seorang Neo-Nio berbaju kuning. Lim Hon Kim sama sekali tidak berpaling, dia masih memandangi lukisan pemandangan alam yang tergantung di dinding, seakan-akan tak sadar kalau dalam ruang perahu itu telah muncul serombongan manusia lagi. Setelah mengambil tempat duduk di kursi kebesaran itu, Nyonya berbaju kuning itu baru membentak. Kau mengerti dosamu. Walaupun nada suaranya merdu bagaikan kicauan burung nuri, tapi mengandung wibawa yang luar biasa, hal mana membuat Lim Hon Kim berpaling tanpa terasa. Tapi ia segera tertegun dibuatnya. Ternyata Nyonya berbaju kuning itu meskipun memiliki suara yang merdu seperti kicauan burung nuri, namun memiliki wajah yang amat jelek dan menyeramkan mukanya penuh noda-noda berwarna hijau dan putih, sekalipun tubuhnya mengenakan pakaian kuning yang halus dan mahal harganya, namun tidak mengurangi keseraman penampilannya, membuat siapapun segan untuk melihatnya kembali. Terdengar Nyonya berbaju kuning itu dengan suaranya yang merdu kembali menengur. Setelah bertemu aku, berani amat kau tidak memberi hormat. HMMM besar niannya Limu Lim Hon Kim hanya tertawa hambar, ia tetap membungkam diri dalam seribu bahasa. Hei, tuli rupanya kamu bentak Nyonya berbaju kuning itu lagi dengan penuh kegusaran. Lim Hon Kim mengerutkan keningnya, agak segan dia bertanya, ada apa? Nadanya tetap dingin, hambar dan santai, sedikit pun tidak merasa takut apalagi ngeri, sikap seperti ini segera membuat Nyonya berbaju kuning itu tertegun, sampai lama sekali dia termenung sebelum katanya lagi. HMMM, belum pernah kujumpai di dunia ini ada orang yang berani memandang enteng diriku. Lim Hon Kim angkat kepalanya memandang Nyonya berbaju kuning itu sekejap lalu pelan-pelan menundukan kepalanya lagi, seakan-akan tidak mendengar teguran tersebut. Nyonya berbaju kuning itu bertambah gusar setelah melihat sikapnya yang dingin dan tidak peduli, teriaknya marah, aku tak percaya kalau di dunia ada orang yang tahan siksaan badan, HMMM cambuk dulu 20 kali. Satu di antara keempat dayang berbaju hijau yang berdiri di belakang Nyonya berbaju kuning itu menyaut. Dia keluarkan sebuah cambuk kulit dari bawah meja, lalu diayunkan ke tubuh pemuda itu. Dengan suatu gerakan enteng Lim Hon Kim membalikan badan menghindari serangan itu. Ujung cambuk yang menimbulkan suara desingan angin tajam menyambar lewat dari sisi bajunya, hi, 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 rupanya manusia latah yang menganggap ilmu silatnya sudah cukup mahir. Kejengek Nyonya berbaju kuning itu sambil tertawa dingin. Sementara pembicaraan masih berlangsung, dayang kecil berbaju hijau itu sudah menarik kembali. Cambuknya pergelangan tangannya digetarkan, cambuk tersebut langsung membabat miring ke samping. Deruan angin serangan yang memekak telinga pun bergema memenuhi seluruh ruang perahu. Lim Hon Kim gerakan sepasang bahunya, Di tengah bayangan cambuk yang menyambar dan membabat terlihat badannya menyelinap kian kemari dengan entengnya. Dalam sekejap metode dayang kecil berbaju hijau itu sudah melepaskan 20 kali cambukan, namun tak satu pun yang berhasil mengenai badan Lim Hon Kim. Tahan tiba-tiba Nyonya berbaju kuning itu menghardik. Dayang kecil berbaju hijau itu sering tak menarik kembali cambuknya, gagal melukai musuhnya ia jadi malu setengah mati, pipinya berubah jadi merah membara. Lim Hon Kim sendiri tetap bersikap dingin dan hambar, susah untuk orang lain menduga apakah ia sedang gembira atau marah. Gemerincingan suara Nyaring bergema membelah keheningan perlahan-lahannya berbaju kuning itu meninggalkan tempat duduknya dan maju ke tengah arna. Dari tangan si Dayang kecil tadi ia minta cambuk kulit tersebut, kemudian katanya, tak heran kau begitu sombong dan latah, ternyata punya kemampuan yang dapat diandalkan. Kalau kulihat dari kemampuanmu yang bisa menghindari cambukan hanya dalam ruang beberapa depah saja, rasanya ilmu meringankan tubuh yang kau miliki benar-benar sudah mencapai kesempurnaan. Lim Hon Kim menghela napas panjang, A-A-A-I, hubungan antara kita bagaikan air sumur yang tidak mencampui air sungai, apa sebenarnya maksud kalian menawanku ke dalam perahu ini? Tiba-tiba nyonya berbaju kuning itu tertawa sehingga nampak sebaris giginya yang putih bersih dan rapi, katanya, belum pernah ada orang yang berani mengintip bila perahuku sedang berlayar lewat. Tiba-tiba ia berhenti bicara dan pusatkan perhatian untuk mendengarkan sesuatu, suara perempuan itu benar-benar merdu merayu, ditambah giginya yang rapi. Dan putih, kalau tidak memandang wajahnya yang amat jelek, orang pasti akan membayangkan betapa cantik dan menariknya perempuan itu. Tiba-tiba Lim Hon Kim membalikan tubuhnya dan melangkah keluar dari ruang perahu. Nyonya berbaju kuning itu segera menyentak pergelangan tangannya, tahu-tahu cambuk kulit itu sudah menyambar ke muka langsung menggulung sepasang kaki Lim Hon Kim, tegurnya dingin, asal kau dapat menghindari tiga jurus serangan cambuku, pasti akan kuijankan kau turun dari perahu ini dengan selamat. Lim Hon Kim menghimpun tenaga dalamnya, mengikuti gerak sambaran cambuk itu dia bersalto satu kali di udara, lalu melayang turun kembali ke posisi semula, gerakan tubuh yang begitu lincah, ringan dan cepat itu langsung mengejutkan nyonya berbaju kuning itu setelah termangu sekejap cambuknya kembali diayunkan menyapu miring ke samping. Lim Hon Kim menghibaskan tangan kanannya, tiba-tiba berkelebat sinar perak dari ujung bajunya langsung menghantam ujung cambuk yang dilancarkan nyonya berbaju kuning itu. Penaga pukulan yang sangat kuat langsung menggetarkan cambuk itu hingga mental ke belakang. HMMM, hebat benar kepandayanmu, jengek nyonya berbaju kuning itu sambil mengeringitkan day. Pergelangan tangannya kembali digetarkan cambuk kulit itu semula lemas tau-tau menjadi tegang dan kaku langsung menusuk ke dada lawan, Lim Hon Kim mengerutkan kening, ia kibas tangan kirinya, dengan keras lawan-keras ia cengkeram cambuk lawan. Tatkala ujung cambuk dan cengkeraman pemuda itu hampir bersentuhan, tiba-tiba nyonya berbaju kuning itu merendahkan pergelangan tangannya, cambuk yang semula menusuk lurus tau-tau berputar arah di tengah jalan, ketika hampir menyentuh tanah, cambuk itu berbelok menyambar ke kanan. Perubahan dengan menggunakan tenaga yang dilakukan dalam waktu singkat semacam ini merupakan ilmu silat yang amat langka dalam dunia persilatan mimpi pun. Lim Hon Kim tidak menyangka kalau cambuk yang sedang menusuk ke dadanya ternyata memiliki tiga macam kekuatan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Untuk sesaat dia tak sanggup menghadapinya, ujung cambuk itu langsung menghantam lutut kanannya. Sebaliknya bagi nyonya berbaju kuning itu, meski ia sanggup menggunakan tiga macam tenaga yang berbeda dalam waktu yang bersamaan di dalam cambuk itu dan tepat menghantam lutut kanan Lim Hon Kim, tapi sayang kekuatan yang terkandung dalam cambuk itu sudah jauh berkurang sehingga tak mampu untuk melukai lawan. Begitu ujung cambuk menghantam lutut kanan pemuda itu, senjata tersebut langsung lemas dan jatuh ke tanah, terlihat bayangan kuning berkelebat lewat, diiringi suara gemerincingan nyaring, nyonya berbaju kuning itu sudah meninggalkan ruangan dan lenyap dari pandangan, Lim Hon Kim berdiri termangu di posisi semula, wajahnya nampak lebih murung dan sedih. Keempat bocah berbaju hitam itu dengan pedang terhunus telah berdiri berjajar di muka pintu ruangan. Tampaknya mereka sudah siap menghadang jalan pergi pemuda itu. Dengan wajah murung Lim Hon Kim memperhatikan sekejap sekeliling ruangan, kemudian perlahan-lahan maju ke depan. Dari sikapnya itu, jelas dia sudah siap menggunakan kekerasan untuk memaksa keempat bocah berbaju hitam itu menyingkir dari posisi pintu ruang kapal. Tunggu sebentar, Chuan mendadak seorang dayang kecil berbahu hijau memburu datang sambil berseru. Lim Hon Kim berhenti sambil berpaling, diawasinya dayang kecil berbaju hijau itu tanpa berkata-kata. Siang Kong ujar dagang itu sambil tersenyum. Harap tunggu sebentar, tunggulah perintah dari Nyo Nyo. Ada apa? Masa cuma kata-kata itu yang bisa kau ucapkan tegur si dayang sambil tersenyum? Kecuali kalian mampu menghalangi kepergianku alis matanya berkerut, sinar matanya berkelebat tiba. Tiba terlintas lapis cahaya terang di balik wajahnya yang murung. Daya yang berbaju hijau itu agak tertegun, katanya, setiap orang yang berada di perahu ini mengerti silat dan rata-rata berkepandaian tinggi kau anggap dengan kemampuan yang kamu miliki, kau seorang bisa pergi dari sini dengan mudah? Lim Hon Kim tertawa hambar, ia meneruskan langkahnya keluar dari ruang perahu itu. Serentak keempat bocah berbaju hitam itu menggerakan pedangnya melancarkan serangan, selapis kabut pedang segera menyelimuti seluruh hangkasa, Lim Hon Kim sama sekali tak peduli seakan-akan tidak melihat adanya kabut pedang yang menyelimuti di sekitar situ, ia tetap meneruskan langkahnya ke depan. Berhenti bentakan lembut kembali berkumandang dari belakang tubuhnya. Lim Hon Kim tidak peduli, dia balas membentak, siapa berani menghalangiku, mampus. Dengan cekatan dia menerjang keluar dari ruang perahu, empat bilah pedang dengan membawa empat gulung cahaya tajam secepat kilat menyambar pula ke depan, masing-masing menusuk empat buah jalan darah penting di tubuh Lim Hon Kim. Terhadap datangnya ancaman itu Lim Hon Kim tidak menggubris sepintas lalu ia nampak seperti tak siap, namun begitu turun tangan cepatnya bagaikan sambaran kilat di antara ayunan tangan kanannya tahu-tahu ia sudah cengkeram pergelangan tangan kanan seorang bocah berbayu hitam itu, kemudian dengan menggunakan pedang di tangan bocah tersebut dia tangkis serangan ketiga orang lawan lainnya. Terah-ah-ah-ang. Dengan menimbulkan benturan nyaring, ketiga bilah pedang itu sudah terpental ke belakang. Dalam posisi demikian, meskipun bocah berbaju hitam itu masih memegang pedang, sesungguhnya dia sudah kehilangan kemampuannya untuk menguasai senjata tersebut bukan kepala ngerasa terkejut dan ngerinya waktu itu. Begitu berhasil menghancurkan serangan pedang yang menghalangi jalan perginya, Lim Hon Kim segera menerjang keluar dari ruang perahu. Tapi apa yang kemudian terlihat di sekelilingnya membuat pemuda itu tertegun, ternyata perahu itu sudah berada di tengah sungai. Delapan orang manusia berbaju hitam dengan senjata terhunus berdiri di sekeliling gelada. Jika dilihat dari posisi yang mereka tempati, tampaknya rombongan. Tersebut sedang membentuk sebuah barisan yang khusus dipakai untuk menghalau terjangan musuh. Lim Hon Kim berlagak seakan-akan tidak melihat kehadiran kedelapan jago bersenjata yang berdiri dengan wajah membunuh itu, sorot matanya dialihkan ke tengah sungai dan termangu-mangu. Wajahnya yang semula sudah murung, kini nampak bertambah murung, sepasang alis matanya berkerut, sinar matanya makin memudar, ia berdiri termangu di sana bagaikan sebuah patung. Untuk beberapa saat lamanya kedua belah pihak sama-sama berdiam diri tanpa melakukan sesuatu pun. Sementara itu, keempat bocah berbaju hitam tadi telah mengejar pula keluar dari ruang perahu, namun, mereka sudah mulai jeri dan ngeri terhadap kehebatan ilmu silat Lim Hon Kim, sehingga tak seorang pun di antara mereka berani bertindak sembarangan. Sikap Lim Hon Kim makin lama kelihatan semakin loyo, tiba-tiba saja bagaikan orang yang terserang penyakit parah, ia tak sanggup menopang tubuhnya lagi hingga perlahan-lahan terperosok duduk di lantai. Walaupun begitu, gempurannya yang jitu dan hebat tadi rupanya masih meninggalkan kesan mendalam di benak orang-orang berbaju hitam itu, sehingga mereka pun tak berani sembarangan bertindak. Angin malam berhembus kencang, suara ombak memekekan telinga, dari deruan angin dan deruan ombak yang ramai dapat disimpulkan bahwa perahu tersebut telah berada di tengah sungai, sepenanakan nasi lamanya telah lewat, suasana tetap hening, sepi, tanpa suatu kejadian pun. Saat inilah, dua orang dayang kecil berbaju hijau tiba-tiba muncul di gelada sambil berkata, Nyo Nyo ada perintah, harap si Yang Kong masuk ke ruang belakang untuk berbincang-bincang. Tanda petik. Perlahan-lahan Lim Hon Kim berdiri, setelah menggut-manggut, dia berjalan mengikuti kedua orang dayang itu, tampaknya dua orang dayang kecil berbaju hijau itu tidak menyangka kalau pemuda berilmu tinggi yang nampak sombong dan tak kabur ini secara tiba-tiba dapat berubah menjadi begitu lembut dan penurut, timbul rasa heran di hati kecilnya. Aneh benar watak pemuda ini, pikirnya, sungguh tak terduga sikapnya dapat berubah-ubah semudah ini. Di bawah iringan kedua orang gadis itu, Lim Hon Kim melangkah masuk ke ruang belakang, sesudah melewati ruang perahu yang megah dan mewah itu, dayang berbaju hijau yang di sebelah kiri membuka sebuah tirai kuning di sampingnya seraya berseru, Si Yang Kong, silahkan masuk kemari. Lim Hon Kim memperhatikan sebentar sekeliling ruangan itu, kemudian melangkah masuk, dayang berbaju hijau itu segera turunkan kembali tirai kuningnya dan merapatkan pintu ruangan. Tempat itu merupakan sebuah ruangan yang kecil tapi indah dan rapi, empat belah dindingnya berwarna biru langit, sebuah meja berukiran indah terletak di tengah ruangan, di atas meja telah tersedia empat macam hidangan lezat dan arak wangi. Waktu Nyonya berbaju kuning itu sudah menanggalkan dendanan mewahnya, kini dia memakai baju panjang berwarna biru langit rambutnya yang panjang dibiarkan terurai di bahu, ia berdiri di depan jendela, membiarkan angin sungai mengibarkan rambut serta bajunya. Lim Hon Kim memperhatikan sebentar situasi di sekelilingnya, kemudian sambil bersandar di dinding ruangan, ia berdiri membungkam. Apakah kau anggap aku jelek sekali terdengar suara merdu itu berkemandang, Lim Hon Kim hanya mengerdipkan matanya beberapa kali, dia tetap membungkam diri suara merdu itu bergema lagi, aku bernama Liu Biji, tapi orang jarang memakainya untuk menyebutku, biasanya orang memanggilku Kim Nyo Nyo, kau akan memanggilku dengan sebutan yang mana kali ini, Lim Hon Kim berkedip pun tidak, apalagi menjawab, Eiii, mengapa kau membungkam terus tegur Kim Nyo Nyo? Sambil berbicara, perlahan-lahan ia membalikan badan. Ketika menjumpai Lim Hon Kim berdiri sambil pejamkan mata, kembali ia berkata sambil menghela nafas panjang, maukah kau membuka mata menatap wajahku? Dengan mata, tetap terpejam Lim Hon Kim berkata, Sebenarnya apa maksudmu menawanku ke perahu ini cepat bebaskan aku kalau tidak. Hahaha kalau tidak mengapa Kim Nyo Nyo? Tertawa terkekeh-kekeh, setiap orang yang pernah singgah di istana perahu ku ini, selalu hanya ada dua pilihan. Tanda petik. HMMM, dua pilihan yang bagaimana? Kesatu, bersedia takluk dan jadi anak buahku, kedua, mati dan mayatnya ditenggelamkan ke sungai untuk umpan ikan. Lim Hon Kim tidak menggubris lagi, perlahan-lahan dia sandarkan tubuhnya di dinding perahu lalu pejamkan mata, diam-diam ia putar otak mencari akal untuk meloloskan diri. Kim Nyo Nyo merupakan seorang jago kawakan yang sangat berpengalaman di dalam dunia persilatan, entah sudah berapa banyak tokoh silat yang berhasil dikalahkan atau ditaklukannya, tapi menghadapi pemuda dingin yang tenang dan berkepandaian ampuh ini, dia merasa sedikit serba salah. Namun bagaimanapun juga ia sudah cukup makan asam garam, ia sadar untuk menghadapi manusia yang tak takut mati dan tidak tertarik dengan pangkat serta kekayaan ini dia mesti bertindak secara halus. Dia harus menunggu sampai pemuda itu berbicara lebih dulu, kemudian mencari titik kelemahan dari pembicaraannya dan mempergunakannya untuk memaksa dia menuruti kehendak hatinya. Dia yakin setiap manusia pasti punya kelemahan, hanya kelemahan setiap orang berbeda. Karena itu liu, biji membalikan badan memandang keluar jendela dan tidak berbicara lagi. Ternyata dugaannya benar juga, ketika sampai lama tidak mendengar perempuan itu berbicara, Lim Hon Kim jadi habis sabarnya, tanpa terasa dia membuka matanya kembali. Keningnya segera berkerut setelah menjumpai perempuan itu hanya memandang keluar jendela seakan-akan sedang kenikmati keindahan malam, diam dalam pikirnya. Sekarang, perau ini berada di tengah sungai, jelas aku tak bisa memaksa untuk menepi lagi, agaknya aku mesti membekuk Kim Nyo Nyo dengan serangan kilat, begitu tertangkap aku akan memaksanya untuk menghantarku ke daratan. Di tengah hembusan angin malam, tiba iibai terdengar suara orang sedang memanggil toakonya, suara itu penuh rasa cemas dan panik, Lim Hon Kim segera mengenali suara itu sebagai suara adiknya, Ye Usyong Leong Sabtu ingatan segera melintas dalam benaknya, ia tak dapat menanti lebih lanjut dengan membiarkan perahu itu terbawa arus semakin menjauhi tempat tersebut berkilat sepasang meta pemuda ini, dengan suatu gerakan cepat bagaikan sambaran kilat ia melejit ke hadapan Kim Nyo Nyo lalu mencengkeram bahunya dengan sambaran kilat. Biarpun Kim Nyo Nyo sedang berdiri memelakanginya, tapi ia seakan-akan punya meta di punggungnya, begitu Lim Hon Kim bergerak maju, dia pun memutar badannya secara tiba-tiba dan menghindar sejauh lima depa ke samping. Di bawah sinar lentera, tampak matanya yang mendelik besar memancarkan sinar kecerdikan, sambil tersenyum tegurnya, tak kusangka manusia macam kau pun berani membokong orang. Kontan Lim Hon Kim merasakan mukanya jadi merah padam dan panas, cepat-cepat serunya. Kalau kau tidak cepat-cepat menghantarku ke darat, jangan salahkan kalau ku serang lagi dengan lebih ganas. Kim Nyo Nyo tersenyum, saat ini malam sudah larut, lagi pula hidangan lezat dan arak wangi sudah tersedia. Apakah kau tidak merasa bahwa pertarungan dalam keadaan begini hanya akan merusak suasana? Sekalipun wajahnya penuh bopeng, namun selagi tersenyum, perempuan itu punya daya pikat yang amat menawan. Lim Hon Kim berusaha mengendalikan gejolak perasaannya, setelah tenang sahutnya dingin, Saudaraku sedang mencariku, aku harus mendarat sekarang juga. Kembali Kim Nyo Nyo tertawa hambar, di kolong langit dewasa ini, belum pernah ada orang yang berani memerintahku untuk berbuat sesuatu yang menentang kehendak hatiku. Lim Hon Kim tidak banyak bicara lagi, sambil membalikan tubuh secepat petir dia menerjang maju, sementara tangan kanannya melepaskan sebuah pukulan, kembali Kim Nyo Nyo menggerakkan bahunya, tahu-tahu dia sudah menyingkir lagi sejauh tiga depa. Lim Hon Kim kuatir tenaga pukulannya merusak dinding ruangan perahu, sebelum serangannya menyentuh benda tersebut, tiba-tiba saja dia menarik kembali pukulannya sambil melepaskan sebuah totokan. Dengan santai Kim Nyo Nyo menjenjing gaunnya sehingga nampak kakinya yang putih bersih, sekali melompat dia sudah meloloskan diri dari totokan kilat tersebut, eeei, rupanya kau benar-benar ingin tarung denganku, tegurnya sambil tertawa. Baiklah, kalau ingin bertempur, lebih baik nikmati dulu hidangan yang sudah tersedia, kemudian kita bertarung sepuasnya di geladak perahu sebelah sana. Begitu dua kali serangannya gagal mencapai sasaran, Lim Hon Kim segera menarik kembali tangannya melintang sejajar dada. Kemudian secepat kilat dia mengejar ke muka dan melepaskan satu serangan HGI dengan jurus membersihkan debu berbincang santai. Kim Nyo Nyo tertawa terkekekekt, hahaha hati. Hati, jangan sampai menghancurkan cawan dan mangkuk di meja, ejeknya. Di tengah suara tertawanya yang merdu ia melompat ke atas dan lagi-lagi berhasil menghindari diri dari seragapan tersebut Lim Hon Kim mendengus dingin, menggunakan kesempatan selagi tubuh lawan belum melayang turun ke lantai, telapak tangan kanannya yang sejajar dada kembali melepaskan sebuah pukulan cepat. Serangan tersebut boleh dibilang dilepaskan tepat pada saatnya, bersamaan ketika kaki Kim Nyo Nyo melayang turun ke lantai, angin pukulan Lim Hon Kim yang keras telah menyambar tiba. Jangan dilihat Kim Nyo Nyo hanya seorang perempuan yang lemah lembut, ternyata dia memiliki ilmu silat yang betul-betul mengerikan, dalam keadaan begini ia sama sekali tidak panik, di antara ayunan tangannya, mendadak tubuhnya melejit lurus ke atas. Kakinya menyusut ke atas dan disela-sela waktu yang amat singkat ia sudah berjumpalitan di udara lalu melayang turun di atas bangku di sisi ruangan. Hebat niat ilmu merintangkan tubuh perempuan ini. Puji Lim Hon Kim termangu sejenak, cepat-cepat. Dia menarik kembali serangannya sambil bersiap sedia. Dengan suatu gerakan yang ringan tapi amat indah, Kim Nyo Nyo melayang turun ke atas bangku kuyuh itu setelah membereskan rambutnya yang terurai, katanya sambil tersenyum, kau tak boleh bertarung lagi. Tanda petik. Sementara itu suara teriakan Ye U Siao Leong kedengaran makin menyayat hati, suaranya melengking berbaur dengan suara ombak membuat pemandangan yang amat tak sedap. Wajah Hon Kim berubah semakin berat dan gelap sesudah berpikir sejenak, mendadak ia menerjang keluar dari ruangan. Berhenti bentakan nyaring menggema di udara. Tiba-tiba Kim Nyo Nyo melompat ke depan, secepat kilat jari tangannya menyambar ke muka melepaskan sebuah cengkeraman. Lim Hon Kim membalikan tubuhnya, dengan ujung jari telunjuknya dia balas menotok urat nadi perempuan itu Kim Nyo Nyo merendahkan pergelangan tangannya ke bawah, lalu berbalik menotok jalan darah citihiat di dada Lim Hon Kim tampak dua jari tangan saling berputar, sebentar naik sebentar turun, dalam sekejap metu kedua belah pihak telah bertarung lima gebrakan. Kelima jurus gebrakan tersebut dilakukan sama-sama cepat dan sama-sama berbahayanya, masing-masing pihak berusaha merobohkan lawannya dalam waktu tercepat. Tiba-tiba Kim Nyo Nyo melepaskan sebuah tendangan kilat, di antara gaunnya yang berkibar, kelihatan betis dan pahanya yang putih mulus dan menawan hati. Dengan perasaan terperan Jat Lim Hon Kim menyusut mundur dan menghindar sejauh tiga depa, terdengar Kim Nyo Nyo menghela nafas panjang, aaaai, berdasarkan kemampuanmu yang berani melayani pertarungan jarak dekat, sudah sepantasnya kalau ku hantar kau mendarat. Mendadak ia menarik kembali wajahnya yang penuh senyuman, dengan serius dan bersungguh-sungguh ia memberi hormat kemudian menambahkan. Dapat berjumpa berarti di antara kita memang berjodoh, silahkan menikmati hidangan seadanya lebih dulu, kemudian pasti akan ku hantar kau kembali ke daratan. Selagi tertawa, perempuan itu kelihatan menawan hati, tapi selagi serius ia justru menunjukkan kewibawaan yang luar biasa. Lim Hon Kin merasa seakan-akan dia berhadapan dengan dua orang yang berbeda. Menghadapi kewibawaan yang terpancar dari wajah perempuan tersebut, tanpa terasa dia pun balas memberi hormat. Terima kasih atas kebaikan Nyo Nyo, aku khawatir adikku terlalu cemas sehingga terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Tanda petik. Kim Nyo Nyo tidak banyak bicara lagi, ia bertepuk tangan sekali, pirai bergerak, muncul seorang dayang kecil berbaju hijau dari luar ruangan, dengan sikap sangat menghormat katanya, siap menantikan titah Nyo Nyo. Perintahkan mereka untuk putar kemudi dan hantar tuan muda ini ke tempat semula. Dayang kecil berbaju hijau itu mengiakan dan segera mengundurkan diri, perlahan-lahan Kim Nyo Nyo duduk kembali, sambil menuding bangku di hadapannya ia berkata, gelisah pun tak usah terburu-buru, silahkan duduk. Lim Hon Kin berpikir sejenak, tapi akhirnya duduk. Kim Nyo Nyo mengangkat cawan di hadapannya, memenuhi dulu cawan di hadapan Lim Hon Kin dengan arak, kemudian setelah memenuhi pula cawannya, dia berkata, hampir semua jago di dunia persilatan tahu kalau di dunia ini terdapat seorang perempuan bernama Kim Nyo Nyo yang malang melintang di sungai besar, tapi jarang ada yang pernah menjumpai raut wajah asliku kecuali beberapa orang dayang di sampingku, Lim Hon Kin hanya mendehem tanpa menjawab. Kim Nyo Nyo mengira dia hendak berbicara, ditunggunya sebentar melihat pemuda itu tetap membungkam, tanpa terasa tegurnya sambil tersenyum, kelihatannya kau tak suka banyak bicara? Lim Hon Kin manggut-manggut. Kembali Kim Nyo Nyo tersenyum. Kehebatan ilmu silatmu dan keketusan sikapmu benar-benar jarang dijumpai dalam dunia persilatan. Ilmu silat yang Nona miliki pun tidak berada di bawah kepandaianku. Kim Nyo Nyo membenahi rambutnya yang terurai di bahu, perlahan-lahan ia berkata, jika usiamu sudah mencapai 30 tahunan, memiliki ilmu silat sehebat ini bukan terhitung hebat dan aneh. Tapi usiamu baru 20 tahunan, ilmu silatmu sudah mencapai puncak kesempurnaan kejadian semacam ini benar-benar sangat langka. Nona terlalu memuji. Tiba-tiba Kim Nyo Nyo menghela nafas paniang, aaaai, setelah berpisah malam ini, entah sampai kapan kita baru berjodoh untuk bertemu lagi tuan muda, bersediakah kau memberitahu siapa namamu? Aku Lim Hon Kim. Berapa umurmu tahun ini kembali Kim Nyo Nyo bertanya sambil tertawa manis. Lim Hon Kim tertegun, untuk sesaat dia tidak menjawab. Terhadap sikap pemuda tersebut ternyata Kim Nyo Nyo tidak memasukkannya ke dalam hati, sambil tersenyum ia kembali berkata, kalau ku pandang sikapmu yang dingin, sayu, murung dan hambar, hampir ku kirakah sudah kakek-kakek bangkotan. Aaaai, masih muda sudah mempunyai watak murung semacam ini, nampaknya kau memiliki masa lalu yang amat memedihkan hati. Setelah berhenti sejenak tambahnya, kalau tidak salah taksir, usiamu sudah 20 tahun bukan? Aku sudah 21 tahun, perlahan-lahan Kim Nyo Nyo menundukan kepalanya sambil membalik badan sampai lama kemudian ia baru berpaling kembali, hanya genangan air mati masih nampak membasai kelopak matanya, sambil tersenyum katanya lagi, umurku 14 tahun lebih tua, tak ada salahnya kalau ku panggil kau sebagai saudara cilik bukan? Soal ini, soal ini, tanda petik, sebagai sesama anggota dunia persilatan kau tak usah terikat oleh segala tata kera dan tradisi, tanda petik, kemudian setelah berhenti sebentar, terusnya, andaikan adikku masih hidup, tahun ini usianya semestinya sebaya dengan usiamu, adikmu, yee aaa, dia lenyap ketika masih berumur 3 tahun, hingga kini jejaknya belum kutemukan aaaai, mog, mogatian masih melindungi sehingga kami kakak beradik bisa berkumpul kembali suatu hari kelak, melihat kesedihan yang menyelimuti wajah perempuan itu, Lim Hon Kim ingin sekali mengucapkan kata-kata menghibur, tetapi akhirnya dia urungkan niat tersebut. Setelah menyekair matanya, Kim Nyo Nyo meneruskan, saudaraku agak mirip dengan wajahmu, meski kesan tersebut tertinggal sewaktu dia masih kecil dulu, namun selalu membekas dalam benaku secara nyata, dalam bayanganku, andai kata dia sudah tertumbuh dewasa, semestinya ia mempunyai perawakan setinggi kau. Segulung angin sungai berhembus lewat menyingkap gaun yang dikenakan sehingga kelihatan lagi betis dan pahanya yang putih bersih. Buru-buru dia menarik turun gaunnya untuk menutupi kakinya yang telanjang, lalu setelah pejamkan mati ia bertanya, Chuan Mudalin, apakah kau memandang rendah diriku? Entahlah jawab Lim Hon Kim sambil tertawa hambar mula-mula Kim Nyo Nyo tertegun, menyusul kemudian katanya sambil tertawa segan, ya benar, kau tak pernah mau mencampuri urusan orang lain bukan? Lim Hon Kim menghela napas panjang, ia seperti mau bicara tapi kemudian niat tersebut diurungkan. Kim Nyo Nyo bangkit berdiri, sambil mengangkat cawannya dia berkata, sebentar lagi perahu akan menepi, sebelum berpisah, biar ku hormati secawan arak dulu untukmu. Lim Hon Kim tidak menampik, dia mengangkat cawannya dan sekali teguk menghabiskan isinya. Pada saat itulah kedengaran suara orang berkumandang masuk, lapor Nyo Nyo, perahu telah mendarat.